...kal dipakai oleh Orange Esports dan junglernya muncul Pak Kito. Nah sekarang, Julian Midland. Julian Mid, betul. Yap, itulah dia. Kita sudah berpikir tadi Midland seperti apa lagi yang akan dikurangkan, tapi ternyata Julian lah yang menjadi Midland-nya Pak Kito hadir. Super nice menurutku dari tim Omega ketika mereka meletakkan satu jungler... ...yang sangat kuat, sulit untuk diganggu oleh Natali. Karena kita tahu, Natali ada smoke bomb, dia aman terhadap Echicle Attack... ...tapi tidak aman dari Julian. Magical damage semua di dalam tubuhnya. Nah ini harus benar-benar dari Chakno memainkan gameplaynya pelan... ...tapi pasti gitu, sampai dia salah jalan sedikit saja. Dari Pak Kito kita tahu, punishment dia besar banget. Dengan jabnya dia, dengan heavy left punch-nya. Knock out strike-nya apalagi. Kita lihatnya seperti apa, tapi ternyata sabar. Ada Paus, please wipe patienly. Sabar, please mohon menunggu dengan bersabar ya. Iya, karena kedua tim sedang ada masalah. Kita ingin 10 pemainnya bisa bermain secara maksimal, boleh diingat lagi. Oh suara lagi nih kayaknya ya. Sound-nya lagi sih. Coba dikira nih. Udah aman? Aman ya. Cukup? Cukup, sip. Sip, 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 sip. Nah. Cukup, cukup. Halo sip mah. Langsung. Eh. Eh sabar, sabar. Sabar loh, sabar loh. And your pick-nya mereka om, tanpa harus mengikuti meta yang ada gitu loh. Benar, benar. Ini yang kita suka bahwa berarti ya, udah mereka nyaman bermain dengan hero mereka yang sekarang. Mereka akan punya game style sendiri. Ya, tapi inilah dia ya Pak Pulung untuk game yang ketiga. Ya, benar sekali. Yes, oh my god. Dan juga Orange Esports akan berjuang mencari poin di lower upper bracket. Dan dimana Min yang terus mengganggu seperti membalas permainan dari Chakno di game yang pertama. Ditungguin, dia nyebrang sendirian tanpa adanya rasa takut. Yap, Min, Min. Eep, gantian tadi. Tadi lu nemenin Fanny-nya gue sekarang gue yang bakal nemenin lu. Eh, itu Fanny-nya kenapa? Eh, eh, eh. Lala, kecuri. Eh, Parvel Buff-nya kecuri. Oh. Dan gak cuma Parvel Buff tapi dari nyawanya sendiri harus hilang. Di tangan pemain dari Ores Esports, Min mengoutplay. Dia ngedapetin poin kill, dia ngedapetin Parvel-nya. Tapi balasan dari tim Omega Chakno yang agak sedikit terlambat. Akhirnya membayar kematian dari Raizen yang sebenarnya gak terbayarkan sih. Iya, ini masalahnya tadi untuk Min-nya memaksa dari Raizen untuk menggunakan Retribution-nya. Tapi untuk Raizen belum mau menggunakan Om. Tapi ternyata resikonya adalah Parvel Buff-nya hilang. Dan dia pun hilang. Ya, dan ketika dia hilang, Parvel Buff-nya di awal. Dua menit awal. Wah, itu levelnya bisa. Aman buat Orange Esports. Aman dia. Wow, early-nya Orange. Super stok. Super kuat. Ngelihat bagaimana dari Min-nya berhasil untuk mendominasi Make-up League. Dan kalian bisa melihat dari chain yang dikeluarkan oleh Mandiara Bottom Line membuat Raizen segit kewalahan. Apalagi dia gak punya Purple. Yap, dia gak punya Purple. Tapi dia punya diskon sampai dengan 20 ribu rupiah loh dari Grab loh. Yang bisa digunakan. Dan kalian juga punya itu semuanya ya teman-teman. Bisa dapat pulsa juga. Iya, makanya langsung dimanfaatkan. Dan sekarang kita bisa lihat ada dua player yang jalan bersamaan. Tepat berada di depan wajah dari Renzi. Kayaknya pressure dari Orange Esports gak akan berhenti sih. Keunggulan atau winning condition dari Orange adalah early game. Betul. Mereka tahu betul hal itu. Mereka gak mau lengah sedikit pun. Bahkan untuk objektif gaming bergerak begitu cepat. Dan turtle pun berhasil mereka dapatkan. Itu pressure-nya diganggu terus sih. Mau deket dengan Purple gak boleh ya. Min-nya langsung nempelin ke sana. Masalahnya Min-nya... Eh! Enggak. What? Dia keliring Minion terlalu percaya diri. Dan sedangkan dari Orange Esports mereka udah kehilangan valens. Dudulan di arah depan. Kelra damage yang besar tidak bisa dihitung. Sementara itu dari Purple-nya yang akan berusaha untuk dicolong lagi dan lagi dari Orange Esports. Gak mau ngebiarin Risen dengan lingkaran Purple-nya. Itu Max membuat dari pemain Orange sedikit sakut dan mundur. Tapi dari Min-nya pun tumbang. Semuanya udah ngerespon gitu. Orange terlalu lama menahan di arah jungle. Oke ini pemain Orange boleh. Baik ini mereka sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi mereka juga harus tetap memikirkan bagaimana durability yang mereka punya gitu. Ya tadi mereka mengganggu tapi beberapa malah keculik-balik gitu. Iya dan bahkan dua yang menurutku gak ini ya. Tidak seharusnya terjadi untuk Orange Esports tadi. Dari talentnya sendiri Risen dengan Battle Spell Cooldown. Dan juga dengan Attack Spill-nya Gary juga sama sebenernya. Jadi jungle-nya masih sama-sama ya. Untuk itu Max. Praksinya lebih sakit dengan penetration yang dipakai pun demikian dengan Chaklus sendiri. Tapi Falling Star Moon karya bottom lane untuk nge-clearing Minion. Supaya Renzo gak bisa menggerogoti Gold Shield yang ada di area bottom lane. Kedua player ini Bourne dan juga Renzo. Lagi berperang di area bawah tapi Chaklus tertangkap. Dan sedangkan ada pertolongan balap bantuan Risen. Risen saja mendapatkan poin kill-nya atas Bourne. Tapi Bourne bukan pilihan yang mudah untuk di-tagged down. Yap Renzo masih bisa bertahan. Menantuk Bourne pun masih tetap berada di dalam lane-nya. Tapi sekarang pertempuran terjadi antara Gary dan juga Risen. Dimana Risen-nya seorang diri masih dengan steel cable yang ada milikin. Selamat pergi dari area tersebut. Dan harus recall kembali. Mandi area mid. Mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu. Tertarik ada di area tersebut. Well Bregen-nya dikeluarkan. Mentok ke arah dinding. Ada tiga player mendadak langsung di area tersebut. Dan Risen pun hadir untuk kali ini. Parti ya tapi di area mid ataupun di area bawah. Hancur sudah Bourne-nya. Nyaris ya tadi. Nyaris selamat. Tapi memang follow-up-nya terlalu sakit. Berserb belum selesai. Change sudah dikeluarkan. Kelra mau kabur kemana? Ada min di situ. Bahkan The Way of Dragon-nya. Gak perlu untuk dikeluarkan. Masih ke dalam juga. Dan akhirnya di pop-up pula. Tumbang sudah di area top lane Kelra. Tak bisa bertahan lagi flickernya. Gak bisa. Tapi Man yang lagi recall. Harus bertemu dengan Caknu. Gak menjadi masalah. Masih bisa bertahan. Tapi Purple-nya. Maka gak bisa untuk diamankan Risen. Karena Min. Dia tuh benar-benar gak stop untuk kasih pressure. Dipuasa banget tuh dari tadi. Purple-bub-nya. Hilang untuk kali ini. Min-nya. Terlalu dalam, terlalu lama seperti dia di area tersebut. Gak dijawab sih. Tapi nge-delay kan. Dari Orange Esports mereka selalu berusaha untuk melakukan delay. Buset. Chain. Lalu jam. Menumbangkan satu itu. Max di area tengah. Caknu gak bisa untuk menghentikan pergerakan dari Orange. Esports. Semua pergerakan dari Orange. Begitu mematikan. Setiap liningnya mereka berhasil press. Habis-habisan. Wow. Itu side yang udah di enhance itu enak banget. Ngeliatnya. Cak-cak. Betul-betul gitu ya. Iya. Langsung berbaris lurus kayak begitu. Udah kayak senjata robot. Kayak transformer di bawah. Bisa langsung kalian dapatkan juga ya. Jangan sampai kalian gak punya. Biar bisa jumawa. Dan sekarang Wham Dragon-nya akan langsung dikeluarkan. Dan bener aja. Di tendang. Akankah masih bisa bertahan untuk Renzi. Dengan sedikit darah yang dia miliki. Tapi mendadak balap. Tuhan pun langsung adil. Dan juga memberikan capi-capi itu mematikan. Dimana cut rodnya. Mendapatkan satu player. Again and again. Minimum hilang. Tapi dari atas harus dibalaskan. Dan juga satu alter tarat. Tumbang untuk kali ini. Ini Orange Spot mainnya bener-bener rusuh banget sih. Mereka ganking habis-habisan. Wow. Ini bener-bener ganking habis-habisan. Dan lenyap lagi sudah. Itu pake set yang om bilang tadi. Enhance-nya. Set 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 set. Demetnya berapa kali lipat tuh. Langsung tumbang. Dan itulah memang power dari Julian sendiri. Adalah bahwa dia bisa mendapatkan. Ultimate-nya di level yang ketiga. Dengan enhance-nya. Dengan dua kali penggunaan skill yang lain. Dan dengan skill utama yang bakal dipakai sendiri. Dan ya Valence. Meskipun memang ada kesalahan tipis lah. Buat Valence di early. Ini masih bisa diamankan kali ini oleh Valence. Dengan positioning dia. Waduh dikejar mulu. Dikejar mulu. Tapi Canu sekarang udah punya heptasis lah. Ya udah bisa mengerikan juga. Sementara di area bawah. Ada pergerakan dari Orange Esports. Yang berusaha untuk ngepress Rencio. Hanya Rencio saja yang belum tumbang. Di tangan Orange. Perlahan tapi pasti. Mulai fokus ke area turret-nya. Tapi tidak dengan Rencio. Iya tidak bisa bertahan. Dan untuk lima pemain Omega. Bener-bener dipress dari setiap laning-nya. Gak ada yang bisa menangin laning-nya. Dan dari jungle pula. Orange Esports gak membiarkan hal itu man. Terlalu jauh masuk ke dalam. Jungle. Dan lagi dan lagi Omega. Menjawab agresifitas dari Orange Esports. Di area jungle. Itu Max selalu sigap. Dan Valence-nya. Dimakan oleh Chakno. Dengan eksekreti yang dimiliki. Wow. Terjuri sudah. Untuk kali ini Lord-nya. Bener-bener ingin ketemu mantan. Tapi pencari-nya terimalang gak katakan. Dan Lord-nya. Menjadi milik. Dari Orange Esports. Yes. Eh turtle-nya. Turtle-nya dapet. Junglernya juga dapet. Jadi masih keuntungan ganda. Untuk Orange Esports. Tapi. Kelra sedang berusaha untuk mengupayakan lah. Untuk mengejar sedikit ketertinggalan. Gold. Dari smart Omega. Kita melihat disini. Tempo permainan. Sama-sama cepat. Jarang kita lihat. Dari Omega. Mencoba untuk bermain cepat juga seperti ini. Mereka ngeresponsnya. Dengan berperainan cepat juga. Mereka gak nahan lama. Mereka langsung head to head. Ini bener-bener cepat banget loh. Kejadian yang tadi. Sampai-sampai. Itu turtle. Kesebut Lord. Sama pulungnya. Saking cepatnya temponya ya. Saudara-saudara. Kaget-kaget. Gak apa-apa. Ini game ketiga ya. Wah bar-bar abis sih. Di setiap landingnya. Gelut. Terus gak ada menit. Dimana semuanya damai. Aman. Tentram sejahtera. Gak ada. Gak ada. Pulungnya kenapa. Ini bener-bener mereka semua. Memberikan permainan yang sangat-sangat cepat sekali. Tapi tetap ya. Harus memikirkan. Ini dura bit yang mereka milikin. Posisi yang mereka milikin. Karena barusan juga orang sport. Hilangkan tiga player. Tapi minnya sangat-sangat agresif. Di bagian depan untuk memimpin. Jalan yang pertandingan. Dan juga rekan-rekan yang bisa masuk ke dalam area pertandingan. Yang memikirkan oleh pemain Omega. Rilomelusin bagian belakang. Pernyata untuk kali ini. Minnya pun langsung dilenyapkan kembali. Dibonnya seorang diri dikroyek. Satu, dua, tiga, empat. Orang yang tepat langsung berada di bagian punggungnya. Masih diputer-puterin. Dijogetin sedikit lagi. Dan lengkap sudah dirinya. Tapi di area yang lain. Cadu-nya seorang diri. Perjuang itu bisa mendapatkan karena satu player. Tapi Cadu bertahan cukup lama. Tapi tidak kuat lagi. Dominasi yang dikeluarkan oleh Orange Esports. Tiba-tiba saja bisa dibalikan oleh tim Omega. Satu persatu dari pemain Orange Esports. Mulai ditangkap. Dan usaha agresifitas dari Orange. Akhirnya bisa dipanis. Panismen yang sangat besar. Karena yang menjadi korbannya adalah damage dealer dari Orange Esports. Wow. Ini. Gari. Dia yang ngedash. Dia yang in and out. Kita yang deg-degan. Tapi ngeri juga sih buat si Kelra tadi. Karena one punch lagi ke arah dia. Dia juga bisa langsung tumbang. Jadi masih dengan pertukaran yang cukup berimbang. Tapi iramanya di sini lebih masuk ke irama dari Orange Esports. Tidak pakai lama. Tidak pakai babi ibu juga. Mereka langsung bermain dengan super agresif. Dan ini tiap satu setengah menit. 90 detikan. Mereka bakal ngerate purple buff yang dipegang oleh Smart Omega. Jadi tiap cooldown skill-nya kelar. Perang. Perang. Wey cooldown ready. Gas. Gas. Udah apa? 10 second. Berapa pemain dari Orange Esports yang sudah standby di sana. Dia udah siap. Ini ada nih purple-nya. Omega juga bilang. Ini ada purple nih. Mau berantem gak di sini? Gelut yuk. Yuk. Gelut. Maju ke arah depan. C-nya sudah dikeluarkan. Tapi di arah lini belakang. Terus untuk menahan itu Max. Real world manipulation ke arah depan sana. Dengan satu tetes darah terakhir. Bourne masih bisa kabur ke arah lini belakangnya. Oh my God. Mereka harus mendapatkan pukulan yang begitu besar. Dengan adanya Blasting Duet ditambah dengan Palen. Yang mau join the fight. Giri sendirian di area depan. Mencoba untuk menangkap Razen. Dan Razen masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi tidak dengan itu Max. Bourne memberikan presiden yang besar di arah tengah. Saling menakuti satu sama lain. Wow. Saling kehilangan beberapa player juga. Tapi Bourne ya ketahuan kaposinya. Karena Canu numpang lewat. Assalamualaikum. Dimanakah Anda berada tidak bertemu sejauh ini? Sama-sama kehilangan dua player. Oke. Masih dengan riset juga. Tapi dua player tersebut diimbangi dengan keunggulan 2 ribu gold. Untuk Orange Esports. Lord akan menjadi salah satu mungkin saksi ya. Kalau lebih jauh. Hampir aja tadi digeruduk lagi loh. Karena chainnya itu connect. Bisa langsung di follow up dengan cepat. Tapi Caknu diam tapi pasti. Mencari posisi di mana lini belakang. Dan siapa tahu dia bisa nge-steal. Tapi Razen datang terlalu terlambat. Gak bisa untuk adu retri. Karena dengan Orange Esports yang sudah nge-setup Lord sedemikian. Rupa gak ada celah. Untuk pemain Omega menyusup ke arah Lord. Nah ini dia nih. Inner turret sudah terbuka. Siap untuk langsung mereka hancurkan. Kelra. Salah jalan. Gary-nya di shortcut di Westcar. Tapi satu peluru aja. Satu klip peluru dari Westcar tersebut. Masih miss. Andai kena. Kelar tadi itu. Iya. Kelar itu Gary. Kelar, kelar, kelar. Tapi untung Pak Kito juga sih ya. Ada sustain dikit gitu. Untuk bisa kabur. Dan dari item build-nya sekarang Pak Kito. Dengan full damage. Kecuali sepatunya ya. Wow. Ya sisanya full damage. Jangan cooldown juga. War Axe. Bloodless Axe. Ada Hunter Strike. Sedangkan dari Fanny-nya juga sama dengan satu item defense. Tapi Brute Force Breastplate sudah di-buy oleh Ryzen. Sekarang sedikit lebih sustain. Borne di bawah dengan satu wave. Minion coba lihat wave-nya. Udah gede-gede banget. Tapi tiga orang mendadak langsung ongol aja dari area tersebut. Dan Esmeralda. Borne gak kuat lagi. Gary gak bisa memaksaan keadaan. Dimana mereka udah mendapatkan lagi. Ada satu blazing build langsung aja. Maju ke bagian depan. Menembakkan seluruh damage-nya yang dimiliki. Tapi Renzo-nya masih bisa bertahan. Min masuk cukup terlambat. Harus keluar lagi. Fanny-nya keluar kandang. Dengan stil kabel yang dimiliki. Mau pergi ke arah mana. Empat player dimiliki oleh Orange. Mereka masih menguasai jalannya pertandingnya. Panmin berusaha untuk melakukan set-up. Tapi dia pun harus tumbang. Dengan adanya chain-nya yang dikeluarkan. Tapi railroad manipulation memberikan damage akan sangat besar. Men juga menjadi korban. Tiga member sudah tiada. Hanya tersebut Gary dan juga Valence. Yang bisa melakukan push. Dan itu pun akhirnya. Harus bundur. Tapi kita lihat. Satu kropo. Eh ketahuan. Nah nalo nalo nalo. Akankah langsung aja blazing build yang maju ke bagian depan. Bisa aja mendapatkan langsung karena dua orang. Tapi dengan satu battle mirror image. Dia masih sempat pergi dari tersebut. Namun untuk kali ini dengan kartonnya damage belum cukup. Mendapatkan ke arah Valence. Dan bahkan ini Valence bisa kembalikan. Bisa loh. Weheh weheh. Boardnya lopat dengan satu prediction move. Masih miss. Wow. Kalau kena itu tadi lain ceritanya tuh. Ini Orange sedang unggul banget. Tujuh turret banding satu. Oh bayangin itu luar pertama loh. Biasanya kan kita pikir. Oh yaudah buat nge-push. Depan aja ya. Satu. Dapat dua. Oh iya satu. Kalau tadi min-nya bisa ngedapetin jackpot. Itu mungkin bisa endless gitu. Iya. Tiket mereka mahal loh untuk bisa dapetin. Tiga player. Tapi ini terniat banget sih. Mereka tiap kali nge-rate ya. Datang 45. Lu dekat gak tuh. Petinju datang ya kan. Terus di belakangnya nih udah siap-siap nih. Oh iya. Petinju datang. Ada Muatai Fighter juga ada di sana tuh. Muatai Fighter. Fanny-nya gimana nafas sih Ryzen. Dari awal Ryzen purple buff-nya. Dia keganggu banget. Gak ada irama yang bisa dipegang oleh Ryzen. Jadi mau gak mau ini mengandalkan untuk Elra. Bersama dengan Cakno. Untuk mainin temponya biar Omega bisa bertahan. Ya dua kang gebuk. Di arah Orange Esports. Siapapun yang ditangkap. Ya wassalam. Tapi Lord udah muncul lagi. Gak kerasa ya. Lord yang kedua udah ada. Karena baku hantam terus. Oh iya iya. Baku hantam terus. Eh Cakno. Sedikit ragu-ragu tadi. Kalau Cakno sampe nongol. Kelar itu Cakno tadi ya. Eh itu sakit banget loh. Udah ada Wheel of Dragon-nya connect dong. Tapi untungnya hanya ada min seorang diri dari tersebut. Belum cukup damage. Tapi purple buff. Ya ampun puasa. Berapa orang di sana tuh? Di purple buff. Aku mau, aku mau. Aku, aku, aku. Aku mau. Lepas Ryzen datang udah habis. Puasa, puasa. Ya Ryzen berusaha untuk mengalihkan perhatian. Nge-clearing Minion. Dengan orangnya si Sport yang. Berhasil memanage tiga lanenya. Dipus secara bersamaan. Tentu akan membuat distraksi yang besar dari tim Omega. Dan mereka dapetin Lord-nya ini tanpa kontes. Nggak ada kontes sama sekali. Energi juga dari. Pani-nya nggak ngiru-ngiru sedang. Ngiru-ngiru sedang. Tapi Chanu-nya tertangkap basah. Satu, dua, tiga, empat. Orang di bagian belakangnya. Where are you going bro? Ilang. Oh. Caknu. Tak bisa kabur kemana-mana lagi. Mau nge-cut Minion juga nggak bisa. Orange Esports. Mereka mau tiga lainnya dipus secara bersama-sama. Dan menginginkan game ini secepat mungkin berakhir. Benar ini kayak ditabrak. Kenceng banget tabrakan dari Orange Esports. Ini gimana Mek? Barbar yes, kalkulasi no lah. Pokoknya udah gas aja. Karena mereka yakin. Mereka lagi menang item sekarang. Item level segala macam dari Orange Esports. Di atas tim Omega. Begitu pula dengan Tourette. Sekarang Loth akan masuk karya atas. Bawahnya. Itu dibaca dari Razennya. Dengan Steel Cable. Tapi dijawab dengan Falling Star Moon di area bottom line. Mencoba untuk menggiring Minion masuk ke Array Indy Bitor. Wah, wah, wah. Di area mid ya. Coba lihat mereka semuanya udah mulai berkumpul. Siap untuk langsung masuk ke bagian dalam. Dimana Real War Manifestan langsung dikeluarkan. Begitu aja Fanny yang memberanikan diri maju ke depan. Tapi ada satu orang yang langsung lenyap. Bahkan itu adalah Cloud. Tapi Fanny-nya. Razennya mendapatkan damage begitu banyak. Masuk ke dalam mulutnya. Atapun Kelra. Langsung aja ditembak begitu saja. Tapi Kelra-nya memberikan damage yang begitu mematikan pula. Kelra-nya masih bisa selamat. Mengusir mundur Orange Esports. Wow, tapi tiga ini Bitor. Udah gak ada keropos semuanya. Satu Lord saja di menit. Yang kelima belas tadi bisa mendodrak. Dua pertahanan terakhir. Untuk high ground milik tim Omega. Ya, sini Omega mereka sangat-sangat ketinggalan sekarang. Dan mereka harus berharap bahwa mereka bisa memanfaatkan mungkin ya. Nanti di late game. Orange Esports ini berbuat kesalahan. Setup-nya manis loh, Badal. Tadi E2 Max-nya di area belakang. Bisa kasih damage full. Tapi rupanya belum cukup om. Dan sekarang mungkin bakal cukup tuh itemnya baru. Yes, baru punya Ryo. Dan kita lihat dari setup-nya sendiri. Real World Manipulation ada di posisi yang pas banget di belakang. Dan itu Esmeralda sih. Jadi dia gak bakal ke-cancel sama sekali untuk menutup Real World Manipulation. Kecuali kalau dia memang pengen untuk menutup Real World Manipulation. Yang pada akhirnya memang ditutup. Tapi sudah jatuh korban dari Orange Esports. Oh ala ada chain balik-balik gitu kan ke dunia nyata. Tapi dari Orange Esports mereka gak mau. Ada satu pun player dari Omega yang bergerak bebas. Masuk ke area milik Orange. Karena pertahanan dari Orange. Turet tier pertama tengah sama bawah aja masih berdiri kokoh. Cuma top-nya aja yang jebol baru satu doang. Yes, ini dominasi banget sih untuk Orange. Karena mereka selalu mainnya main bareng ya. Mereka main dengan ya mungkin kalau kategori Deadpool banget gitu. Empat, lima orang berkumpul jadi satu. Oh, tapi ini dua saja cukup untuk menangkap Gary. Omega mulai melawan pergerakan. Dan sayangnya adalah Gary yang tumbang di menit 17 ini. Lord akan hadir di 9 detik lagi. Jadi ada beberapa waktu untuk Omega kalau mereka mau ngelakuin gerakan. Gak ada retri dari Gary. Mereka kurang jumlah juga dari Orange Esports. Tapi Orange gak takut kok. Empat membernya berada di area jungle melipat King Omega. Berusaha untuk membuka dengan The Way of Dragon-nya. Satu karakter dari Rencio. Caknu bersahat untuk mencari lini belakang. Tapi gak ada yang bisa ditangkap. Born satu lawan tiga gak takut. Rencio berhasil ditumbangkan. Tapi kali ini Steel Cable kabur ke area samping sana. Tim Omega mereka gak mau berperang lagi. Mereka mau cari lebih. Mereka mau cari lini belakangnya. Ada Valens yang tertangkap dari Caknu. Solo kill terhadap seorang Valens. Oke Valens-nya tertangkap basah. Tapi Caknu berhasil kabur. Berhasil selamat. Berhasil melarikan diri. Mereka sama-sama kekurangan kuantiti player. Tapi mereka belum kehilangan nyali. Untuk bisa mendapatkan Lord. Yang sudah siap. Untuk langsung dipukulin. Dan juga ngikut ke arah mereka. Tapi pada akhirnya Razen bisa dapetin purple buff. Purple buffnya bisa bergerak. Ngambil punyanya. Tapi langsung hilang juga dirinya. Dengan Way of Dragon. Dengan kombo yang Gary mendadak hadir. Lord terbuka tanpa adanya adu retribution. Untuk kali ini. Gary. Sekarang udah ada di arah Lord. Setelah mendapatkan Razen. Yang diusir mundur. Padahal kita pikir. Wah ini bisa jadi waktunya Razen. Untuk bersinar. Dengan purple yang dimiliki. Dari tadi kita jarang banget loh. Ngeliat Razen ada purple nya. Tapi. Kali ini Orange Esports. Berhasil untuk mendapatkan Lord Evolve. Benar-benar. Puasa mutih loh. Dari tadi loh. Purple kagak. Orange kagak. Orange lah. Puasa mutih aja. Susah. Siapa lagi nih yang didapatkan tadi. Waktu lagi kontes. Itu adalah Lord yang sudah Evolve. Dan lebih menambah. Daya gedor milik dari Orange Esports. Cakno baru kayak gitu doang. Udah bisa nge-soloki loh om. Cakno. Itemnya. Itemnya. Itemnya semuanya. Cukup ya. Lebih daripada cukup si Heptasis. Melvick Roar. D.O.D. Bikin kaget emang ya. Si Heptasis ini memang ya. Bisa Hunter Strike juga tuh nanti. Full damage lah. Udah gak ada defense-defense buat si Cakno. Eh itu Razennya. Ya ampun. Kenapa angkat sekali pake hand chain. Nongol, nongol. Darahnya siswa sakit. Wow. Dan ini nih. Ini yang bahaya nih. Kedas. Nah, 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 nah. Nah, pertempuran-nya. Range-nya berhasil langsung didapakan. Tapi coba lihat. Bass berhasil dihancurkan. Orange. Dua. Satu. Wow.